Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan kami Maski Channel Halo Sobatku gimana kabarnya di sore hari ini Tentunya kalian sehat-sehat selalu Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Baiklah di kesempatan sore hari ini Kami selesai merakit power Power ini ada dua trapo disini Yaitu 5A CT45 sama 5A CT45 Dan disini kami boxnya Box untuk power Tipenya pakai bell Ini produk bell Dan juga ukurannya M290 Bahan-bahan apa saja Yang kami merakit power Kami akan menjelaskan Dengan sedetil-detilnya Disini kami pakai trapo Dua buah trapo Ukurannya juga sama 5A CT45 5A CT45 Ini ada dua channel Ada dua power Tapi tempatnya satu Power ada dua Tapi tempatnya disatuin Atau ngumpul satu box Di channel A Kami memakai Elko 100V Empat buah Yaitu Merknya Unicorn Dan juga trapo nya CT455A Yaitu produk dari bell Kemudian Kemudian Disini modul Atau power Kami memakai SOCL504 Dan juga Sangkennya Ada tiga set Sangken Disini tipenya 22 922 Ini satu set Ada tiga set Channel A Memakai tiga set Kemudian Ukuran RK pur 5W 33Ohm Secukupnya Sesuai dengan Sangken Dan ada Resistor Kami pakai 10Ohm Setengah watt Secukupnya Juga Untuk Basis Disini tadi Kolektor Basis Kolektor Dan emitor Kami RK pur Pake Ukuran 5W 33Ohm Secukupnya Kemudian Pendingin Juga Disini Ada Kipas Kipas Ini Kipas DC Ada Dua Kipas DC Kemudian Tegangan Arus Untuk Kipas DC Ini 12V Makanya Kami Ngerakit Tegangan Yaitu Yaitu Pakai Trapus 1A Kemudian Dikasih Dua Buah Elko Dua Buah Elko Masing-masing 30V Kali 2 Dan juga Diode Dirangkai Seperti Ini Ini Ada Empat Diode Ukuran 1A Arus Tegangan 12V Biar Kenceng Kipasnya Biar Motornya Kenceng Makanya Saya Memakai Seperti Ini Rangkaian Seperti Ini Untuk Arus Tegangan 12V Kemudian Disitu Ada Ini Apa Speaker Speaker Min Plus Speaker Dan Juga Ada Input Suara Speaker Soket AC Saya Memakai Plus Screen Soket AC Kemudian Sekarang Channel B Disini Tadi Channel A Channel B Yang kami Harus Menjelaskan Komponennya Juga Disini Pakai Empat Buah Elko Yaitu Audio Fox 100V Empat Buah Elko Kemudian Ada Trapo 5A CT 45 Ini Merknya Wijoyo Yang ini Merknya Wijoyo Merknya Wijoyo Channel B Pakai Trapo 5A Merk Wijoyo Kemudian Yang Channel A Tadi Memakai Trapo 5A CT 45 Merknya Bell Tidak Sama Trap Tapi Amper Sama Dan Folk Keluarannya Sama Kemudian Disini Sangken Sangken Antara Channel A Dan Channel B Ini Sama 922 Satu set Disini Memakai Tiga set Kanan Kiri Pakai Tiga set Sangken Erkapur Ini Ukurannya Tidak Sama Yang Channel B Untuk Bas Kami Memakai 5W 447 Ohm Kemudian Resistor Sama 10 Ohm Setengah Watt Kemudian SOCL Modul Power Disini Kami Memakai 506 506 Untuk Tegangan Bas Low 506 Ini Untuk Med Disini Middle 504 Channel A Juga Pendingin Juga Sama Pendingin Ukurannya Sama Kemudian Diode Ada Buah Diode Ada Dua Buah Diode Ini Ukurannya Sama Diode Diode Yang Original 35 Amper Dode Yang Kami Pakai Dua Buah Deode Karena Ini Masing Masing Channel Masing Masing Power Ini Sebenarnya Dua Power Dijadikan Satu Tempat Ada Dua Power Dijadikan Satu Tempat Ini Permintaan Dari Yang Punya Power Kami Disini Ngerakitnya Potenso Ukuran Potenso Ini Potenso Dalamnya Potenso Ini Kami Memakai Channel A50K 50K Dan Juga Channel B 50K Sama Ukuran Potenso Sama Sama Inilah Power Dua Power Dijadikan Satu Tempat Disini Selesai Di Rakitnya Ini Model Belakangnya Nah Ini Kipas Ini Dikasih Grid Pendingin Biar Aman Dan Dan Juga Ada Chopin PCD Chopin Untuk PCD Ini Out Ke Speaker Channel A Ke Speaker Main Plus B Main Plus Ke Speaker Disini Soket AC Plus Screen Kami Memakai Soket AC Plus Screen Disini Ada Screen Di Dalam Disini Dayang Terbaru Kemudian Ini Juga Kanan Kiri Pakai Tutup Pengaman Grir Biar Aman Mungkin Sampai Disini Penjelasan Dari kami Tentang Dua Power Dijadikan Satu Tempat Atau Satu Bopor Apabila Ada Video Kami Kurang Menyenangkan Atau Perakitan Power Kurang Rapi Kami Mohon Maaf Yang Tidak Batasnya Kami Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh